Salah satu tantangan dalam membuat konten buat teman-teman disini yang konten creator adalah mencari idenya nih Dan kalau misalkan teman-teman disini kesulitan mencari idenya dan membutuhkan banyak inspirasi Tepat banget karena di video kali ini kita akan bahas tentang hal tersebut Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.it Dan pada video kali ini kita akan belajar gimana cara cepatnya ya mencari ide konten dengan CGPT ya Jadi saya tahu mungkin ini teman-teman udah familiar lah buat teman-teman konten creator yang menggunakan CGPT Tapi disini saya akan kasih beberapa tipsnya ya agar teman-teman disini bisa lebih cepat juga menggunakan CGPT Tapi sebelum itu sebentar ya, saya akan masuk ke layar laptop saya Oke, jadi tablet CGPT seperti ini ya buat teman-teman yang belum tahu Dan ini kita pakai yang free ya CGPT yang ini kita pakai yang free teman-teman Terus kalau misalkan teman-teman mau berbayar juga bisa ya 20 dolar sekitar 320 ribu ya Kalau 16 ribu dolarnya Terus hari ini kita akan contohin Jadi saya nggak tahu kalau teman-teman biasanya pakai CGPT seperti apa Apakah teman-teman hanya bilang kayak misalkan Buatkan saya ide konten untuk topik parenting Nah saya nggak tahu apakah teman-teman hanya seperti ini atau teman-teman buat yang lebih spesifik gitu Tapi kalau misalkan kita disini ingin bikin konten yang lebih spesifik Yang lebih menarik Cara yang seperti ini bisa Tapi cara yang seperti ini itu nggak spesifik Dalam arti ya teman-teman kita bahas secara global gitu kan Parenting kan ya teman-teman pasti punya segmentasi pasar sendiri Umurnya berapa, masalahnya apa, keinginannya, media yang dipakai di mana Jadi untuk lebih tepatnya agar teman-teman lebih enak Teman-teman disini jangan hanya bikin prom yang seperti ini Tapi buat yang lebih spesifik Misalkan saya punya target pasar berusia 25 sampai 35 tahun Milenial Dan mereka baru punya anak Mereka tinggal di daerah kota besar Dan kesulitan mendidik anak Anak mereka Sekarang bisakah Anda membuatkan saya Langsung minta banyak ya kalau mau cepat 30 ide konten untuk topik ini Dari sudut pandang parenting Pakar parenting gitu ya Ide konten ini saya tujukan Saya ingin gunakan untuk media sosial tiktok Oke Jadi teman-teman minta target pasarnya Terus teman-teman boleh juga jelaskan singkat tentang produk teman-teman Tapi kalau gak ada produk bisa untuk ide konten juga Dan teman-teman tentukan medianya Plus teman-teman kasih ini nih Langsung teman-teman minta berapa ide konten gitu Jadi ini lebih cepat dibandingkan teman-teman minta satu-satu gitu ya Contoh ya Coba kita buka Akan di ini Oke Bentar ya Nah ini kan teman-teman udah dapet 30 konten ya Jadi kalau teman-teman satu hari Posting satu konten Teman-teman udah dapet 30 ide konten per hari Cuman Lagi-lagi nih Teman-teman harus sesuaikan lagi Apakah ada yang tidak relevan Atau ada yang relevan gitu Nah Disini kan dia bilang nih Setiap ide ini bisa dikembangkan menjadi video singkat Yang informasi gak menarik Dengan durasi 15-60 detik Oke Kalau misalkan teman-teman ingin mencari scriptnya juga ya Teman-teman bisa langsung minta buatin gitu Misalkan Sekarang buatkan saya script untuk konten tiktok dengan durasi maksimal 45 detik Dengan headline atau ide kontennya Jadi dari ide konten ini Kalau misalkan teman-teman disini Kesulitan nih Mengembangkan gitu kan Ide kontennya Teman-teman nanti bisa minta Minta dia bikin script aja Nah ini kan Cuman kadang-kadang kalau menurut saya sih agak ini ya Apa Agak apa ya Kurang Sesuai gitu dengan genre kita ya Dengan karakter kita Dengan tipikal konten kita kurang sesuai Jadi teman-teman harus sesuaikan Cuman Ini intinya adalah Teman-teman bisa dapati beberapa inspirasi kan Dengan teman-teman lakukan ini Ya Jadi kalau saya disini Biasanya saya akan Ini ya teman-teman Saya akan pila-pila ya Misalkan Teman-teman pakai Google Docs ya Tapi kita gak pakai Google Docs ya Kalau kita itu pakai Ini teman-teman ya Waduh ini saya kasih tunjuk Nih punya kita nih Ya Nah jadi kalau kita itu Kita pakai ini ya Pakai tools nifty seperti ini Yang mana kita disini Nunjukin gitu Jadi kalau misalkan Ini di konten nih Ini yang menarik gitu kan Yaudah kita masukin Tips mengatir tantrum Kita masukin ke Show Backlog Show Backlog itu adalah bagian Yang belum dikerjain ya Jadi Show Backlog Biasanya kalau saya Saya taruh ke atas ya Kalau misalkan ini Mau dikerjain ya Saya akan pindahin ke sini Terus disini saya isi scriptnya Misalkan Apa Ada hooknya Seperti apa Hooknya Latar belakang Videonya gimana Terus isinya apa aja ya Terus call to actionnya apa Terus ada b-roll Video apa Nah itu bisa dimasukin disini Kalau ini sudah Teman-teman tinggal pindahin ke Ini ya Sorry Teman-teman sudah tinggal pindahin ke ini Kalau ini tim kita Jadi Kalau ini sudah di shoot Saya pindahin ke sini Jadi biar tim yang nanti Mengerjakannya Apa di upload Dan lain sebagainya Jadi itu dengan teman-teman Melakukan cara ini Teman-teman bisa lebih efisien juga Dan lebih efektif Plus lebih cepat Dalam bikin konten Jadi gak hanya teman-teman Misalkan Karena dulu saya juga pernah Teman-teman Saya gak pakai planning tools Project management Seperti ini Itu satu hari Dulu saya posting satu Jadi Apa Adicennya nih Misalkan Ya kan Adicennya gak ada konten Yaudah Adicennya saya kerjain Cuman cara seperti itu Setelah saya jalani Ya gak efektif Teman-teman dalam arti Kadang-kadang kalau kita Adicen itu ada kerjaan lain Yang mendadak Ya kita gak bisa bikin konten Alhasil Kita akan coba buat Yang ide konten seperti ini 30 ide konten Atau 7 biasanya Karena kita shoot mingguan Dan dari 7 itu Kita udah planning nih Kita udah scheduling Selama 7 hari ke depan Jadi kita bisa melakukan Hal-hal yang lain Dan social media kita Itu pasti ada kontennya Setiap hari Jadi itu cara yang lebih cepat Efektif dan efisien Yang bisa teman-teman kerjakan Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga bermanfaat Dan membantu kamu Buat Kamu yang ingin jadi Konten creator Dengan menggunakan JGPT Dan kalau misalkan Ada pertanyaan lain Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe Channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital logi Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini